Halo teman-teman, disini saya akan berbagi teknik menjahit sandal dengan benar secara step by step karena menjahit sandal ini teman-teman sebenarnya lebihlah susah daripada menjahit sepatu ya teman-teman karena kalau sepatu jahitan kita hanya akan terlihat di sisi luar saja teman-teman kita tidak usah lebih mementingkan ke dalam, jadi di sisi luar namun kalau sandal ini teman-teman jahitan kita, tampilan jahitan kita akan terlihat di sisi atas dan juga di luar sini ya teman-teman jadi memerlukan extra ketelitian dan teknik yang lebih banyak daripada menjahit sepatu dan prosesnya bagaimana, simak terus videonya teman-teman baiklah teman-teman, untuk mendapatkan hasil jahitan yang rapi ataupun kemas dalam menjahit sepatu ataupun sandal teman-teman kita mesti membuat sayatan ataupun alur jahitannya dahulu ya teman-teman fungsinya agar benang tidak timbul ya teman-teman kalau timbul kurang menarik kelihatannya teman-teman jadi kita perlu menyayatnya terlebih dahulu teman-teman caranya teman-teman kita sayat saja seperti ini teman-teman dan bagaimana cara membuat pisau sayat ini ya teman-teman bisa mencari ataupun mengecek album saya tentang perbaikan dan perawatan sepatu teman-teman disana teman-teman akan menemukan cara membuat susruk teman-teman jadi caranya mudah sekali teman-teman bisa cek di album itu teman-teman jadi kita sayat seperti ini teman-teman pastikan sayatan ini lurus dan jaraknya antara bodi sandal ini dengan orsulnya ini rata ya teman-teman tidak berliku-liku tapi lurus ya teman-teman agar hasilnya nanti bagus jadi sebelum menjahitnya kita sayat dulu teman-teman agar benangnya nanti hasil jahitannya rapi dan benang tidak akan mudah putus karena tergesek ya teman-teman jadi cukup sekali saja menjahit akan tahan selama-lamanya teman-teman nah disini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman seperti yang tadi saya bilang teman-teman kenapa sayatan saya ini tidak terlalu ke bawah dan tidak terlalu mepet ke atas teman-teman itu fungsinya nanti pada saat kita menjahit teman-teman jarum kita teman-teman jarum kita itu tidak terlalu kalau di sebelah bawah sini teman-teman jarum kita akan menancapnya disini ya teman-teman jauh daripada ini teman-teman dari pinggiran ini jauh dan nanti meskipun kita sudah menjahitnya teman-teman lama-kelamaan lapisan daripada tapak yang atas atau kain ini ya teman-teman kain pelapis ini akan terbuka teman-teman dan itu saya sudah sering menemuinya ya teman-teman pelanggan kita datang kesini dengan keadaan sandalnya sudah terjahit namun lapisan atas ini teman-teman terkeluar teman-teman jadi kita harus menempatkan sayatan kita itu di tempat yang pas teman-teman dan sekarang kita bisa melanjutkan ke proses penjahitannya teman-teman nah disini teman-teman kita akan menggunakan tali ataupun benang yang sama ya teman-teman karena jahitan kita akan terlihat di sisi luar dan di sisi atas sini teman-teman jadi kita harus menggunakan benang yang sama warna teman-teman di outsole ini warna coklat dan di atas ini warna krem jadi kita harus menggunakan benang yang serasi teman-teman caranya teman-teman kita akan menggunakan benang yang coklat dulu kita akan menarik benang yang coklat dulu untuk benang yang sama warnanya dengan outsole ini teman-teman kita akan memasangnya benang ini dulu caranya teman-teman kita akan menyambungnya dengan yang warna krem dan kita harus menyembunyikan simpulannya itu teman-teman jadi kita harus memulainya dari sebelah sini dari sebelah sini ya teman-teman dan tancapkan jarum kita masuk ke celah-celah ini teman-teman celah-celah antara tali dan tapak di atasnya ini teman-teman jadi seperti ini teman-teman ini di celah-celah ya teman-teman jadi kita ambil tali atau benang kita yang untuk outsole-nya dulu yang berwarna coklat teman-teman nah kita tarik seperti ini nah ini warna coklat warna yang sama pada sisi luar dan kita mengukurnya teman-teman agar nanti sisa benang ini tidak terbuang banyak sisanya teman-teman jadi caranya kita ukur seperti ini kita lingkarkan ke sandalnya dan kita hanya lebihkan dalam satu jengkal ini sudah cukup teman-teman tidak banyak membuang sisanya nanti setelah itu kita potong teman-teman nah yang bagian dalam ini kita potong karena kita akan menyambungnya dengan tali warna yang sama dengan tapak yang atas ini teman-teman kita pakai warna krem juga warna yang sesuai jadi kita hanya tinggal menyambungnya seperti biasa seperti ini kita sambung saja pastikan sambungannya kuat kita sambung seperti ini nah setelah itu kita potong ini teman-teman agar betul-betul tersembunyi kita potong lepas itu kita tarik setelah itu setelah itu kita tarik nah sambungan sudah tersembunyi di selipan antara celah-celah tali ini dengan tapak ya teman-teman dengan sol ini ya teman-teman sudah tersembunyi dan tidak akan terlihat baru kita bisa meneruskan menjahitnya ya teman-teman menjahitnya nah nah baru kita menjahitnya di sisi ininya teman-teman di sisi tapaknya saya akan jahit seperti biasa dulu nah sisi biasa dulu dengan jarak yang tidak terlalu panjang ya teman-teman tidak terlalu panjang ini memang maksimal itu satu senti kalau untuk menjahit sandal ya teman-teman itu maksimal jaraknya satu senti tidak bisa lebih teman-teman kenapa tidak bisa lebih nanti saya akan jelaskan teman-teman nah seperti ini saya akan jahit tiga kali dulu nah seperti ini nah ini fungsinya sayatan kita tidak terlalu jauh daripada ini ya teman-teman ya tidak berada di sini biasanya kalau orang-orang lah jahitnya jauh daripada sini nanti yang lipatan ini teman-teman tidak akan ikut terjahit ya teman-teman dan lama-kelamaan kalau lemnya itu sudah mengering lemnya dan ini akan terkeluar sendiri meskipun ini sudah terjahit teman-teman ini sudah terjahit tapak ini sudah terjahit dengan solnya namun lapisan ini akan terkeluar sendiri karena ini sangat pendek sekali lipatannya yang ke dalam ya teman-teman karena pabrik itu memang pelit pembuatannya memang pelit dia sengaja untuk menghemat bahan ya teman-teman dan pastikan jaraknya ini tidak terlalu panjang teman-teman tidak terlalu panjang sama rata sama rata dalam 1 cm ya teman-teman tidak bisa melebihi dalam 1 cm ini teman-teman kenapa tidak bisa teman-teman karena nanti kita pada saat menikung di bagian ini teman-teman kalau lebih daripada 1 cm jarak kita teman-teman nanti akan tidak akan membentuk lekukan teman-teman pasti ada kayak mereng-mereng gitu teman-teman miring-miring seperti itu dan disini usahakan lurus juga ya teman-teman tidak hanya di sebelah sini kalau sebelah sini sudah pasti lurus ya teman-teman karena sini sudah ada sayatannya dan benang akan berada di dalam sayatan namun sebelah sini kita pastikan lurus teman-teman dan saya akan jahit saja dulu nah dan sekarang saya sudah sampai di tikungan jahitan kita ya teman-teman nah ini maksudnya kalau lebih dari 1 cm jarak kita teman-teman kita akan susah membuat tikungan yang bagus ya teman-teman dari jahitan kita ini teman-teman kalau melebihi jarak dari 1 cm kita akan susah untuk membentuk lekukan yang terlihat cantik ya teman-teman jadi jarak 1 cm untuk menjahit sandal itu sangatlah maksimal teman-teman dari itu saya bilang tadi teman-teman kalau pada sebenarnya menjahit sandal ini lebihlah susah ya teman-teman daripada menjahit sepatu karena menjahit sandal ini lebih memerlukan ekstra ketelitian teman-teman karena jahitan kita tampilannya itu di ke-12 sisi ya teman-teman di sisi atas dan di di sisi atas dan di sisi luar teman-teman jadi jangan sampai melebihi 1 cm karena kita akan susah membuat tikungannya seperti ini teman-teman kalau lebih dari 1 cm sudah garanti teman-teman tidak akan bagus terlihat hasil jahitan kita di bagian tikungan ini teman-teman kalau di bagian lurus jarak panjang-panjang pun masih bisa lurus tapi kalau bagian yang tikungan ini kalau jarak kita sudah panjang-panjang dari sini akan susah menikung ya teman-teman akan susah menikung di bagian lekukan ini jadi 1 cm itu sudah maksimal ya teman-teman dan akan dapat menghasilkan tampilan yang menarik teman-teman jadi jahitan kita tetap akan terlihat seperti keluaran dari pabrik teman-teman tidak akan mencolok sekali ya teman-teman karena kita menggunakan warna yang sama antara sol dengan tapak kita menggunakan warna yang sama jadi tampilan tidak akan berubah terlalu jauh ya teman-teman nah jadi seperti ini pastikan kita agak mepet kesini karena lipatan ini sangat sedikit sekali teman-teman kalaupun terjahit nanti lama-kelamaan akan terlepas ya teman-teman lipatan daripada kain ini akan terlepas teman-teman jadi tikungan masih akan terlihat rapi karena kita menjahitnya tidak panjang-panjang teman-teman saya akan menjahitnya dulu nah teman-teman sekarang jahitan saya sudah di penghujung ya teman-teman sudah di akhir jahitan dan kita mesti menguncinya teman-teman agar jahitan ini bisa bertahan untuk selama-lamanya teman-teman kita mesti menguncinya dan bagaimana cara mengunci di akhir jahitan ini teman-teman kita teruskan saja sampai pertemukan yang awal jahitan kita dan di penghujung jahitan kita teruskan saja seperti biasa teman-teman seperti ini kita jahit seperti biasa dulu nah seperti ini nah dan ini belum terkunci ya teman-teman untuk menguncinya kita kembalikan lagi satu langkah ke belakang ya teman-teman kita kembalikan lagi satu langkah ke belakang seperti ini sistemnya itu seperti mesin jahit teman-teman dan ini harus dan ini teknik yang tidak boleh ditinggal karena ini adalah kuncian jahitan ya teman-teman dan setelah itu teman-teman kita cari bagian yang tidak bisa ditarik ini teman-teman ini bisa ditarik ini bagian yang bisa ditarik dan ini bagian yang tidak bisa ditarik teman-teman jadi kita simpulkan sisa benang ini teman-teman ke benang yang tidak bisa ditarik ini teman-teman kita simpul dua kali seperti ini kita simpul baru kita tarik bagian yang dalam ini teman-teman kita tarik nah pastikan simpulan itu berada di dalam agar dia mengunci ya teman-teman nah dan sisa benang karena kita menggunakan teknik mengukurnya terlebih dahulu untuk menjahit sandal ini sisanya tidak banyak terbuang ya teman-teman jadi sisanya hanya seperti ini itulah gunanya kita mengukurnya terlebih dahulu agar tidak membazir ya teman-teman setelah itu baru kita potong dan kita bisa membakarnya seperti ini teman-teman nah seperti yang saya katakan teman-teman disini tikungan itu harus rapi ya teman-teman tidak bisa karena ini tampilan yang akan terlihat di bagian luar ya teman-teman disini terlihat juga disini terlihat teman-teman jadi hasilnya seperti ini teman-teman tidak banyak merubah tampilan dengan warna yang sama hot sole dan bagian atas warnanya sama teman-teman jadi semudah itu teknik menjahit sandal yang benar teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe bagi yang belum subscribe semoga kalian sehat selalu sampai jumpa lagi